Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru dan tenaga keberidikan Selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran Sehingga nanti diharapkan muncul prestasi-prestasi yang membanggakan Agar prestasi ini bisa muncul, bisa kita raih Ada langkah-langkah yang saya lakukan Yang saya sebut dengan 4SI atau 4SI SI yang pertama adalah identifikasi SI yang kedua adalah atensi SI yang ketiga adalah aksi Dan SI yang keempat adalah refleksi Yang dimasuk dengan identifikasi Itu adalah identifikasi masalah-masalah yang ada di 91 Kayangan Sumber masalah ini dengan cara 2 hal Yang pertama adalah berdasarkan dokumen Yang kedua adalah berdasarkan pengamatan lingkungan Berdasarkan dokumen artinya dokumennya 2 macam Yaitu rapor mutu dan rapor pendidikan Kita juga mengamati langsung kondisi lingkungan di sekitar sekolah Atau lingkungan belajar Ini ada 2 macam Yaitu manusianya dan yang bukan manusia Yang dimasuk-manusia ini adalah guru dan tenaga kemerdekaan Yang non-manusia itu adalah sarana dan prasarana Dari kedua sumber tadi Dokumen dan pengamatan lingkungan belajar Maka kita mendapatkan masalah-masalah Dan masalah itu nanti kita berikan atensi Kemudian langkah kedua adalah atensi Atensi itu artinya memberi perhatian khusus Masalah-masalah yang sudah kita dapatkan Atensi dengan cara memprogramkan Membuat arkas Di mana arkas ini itu harus berbasis dokumen Berbasis rapor pendidikan yang kita kenal dengan PBD Atau perencanaan berbasis data Nah kemudian langkah selanjutnya adalah aksi Aksi ini maksudnya itu adalah Mengesekusi atau melaksanakan program Yang sudah kita rencanakan berdasarkan PBD tadi Nah langkah yang berikutnya adalah refleksi Refleksi ini kita melihat mana sisi-sisi yang masih lemah Ketika pelaksanaan program Selanjutnya yang lemah-lemah ini kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya Setelah kita lakukan tahapan 4C tadi Alhamdulillah kita berhasil meraih beberapa prestasi Prestasi ini terdiri dari prestasi sekolah Prestasi siswa Prestasi guru dan tenaga keberdikan Dan prestasi kepala sekolah Kita mulai dari prestasi sekolah Prestasi sekolah ini ada saya paparkan dua macam Yaitu pelaksana sekolah penggerak Dan meningkatnya jumlah rembongan belajar setiap tahun Pada tahun 2021 Saya mengikuti seleksi kepala sekolah Sebagai pelaksana sekolah penggerak Dan Alhamdulillah saya lulus dinyatakan sebagai Kepala sekolah pelaksana program sekolah penggerak Dan program sekolah penggerak ini atau PSP Dimulai dari tahun acara 2022-2023 Dan dari pelaksanaan PSP ini Itu ternyata skor rapor pendidikan itu naik secara signifikan Kenaikan itu diakibatkan sekolah sudah melaksanakan program sekolah penggerak Dan di dalamnya salah satunya adalah penerapan kurikulum merdeka Ini merupakan prestasi dari kenaikan rapor pendidikan Yang kedua adalah kenaikan dari sisi rombongan belajar Pada tahun 2022-2023 Rombongan belajar itu naik menjadi 20 rombol Yang semula itu hanya 18 rombol Kemudian tahun 2024-2025 naik menjadi 23 rombol Selanjutnya akan saya paparkan prestasi siswa Prestasi siswa ini ada dua macam Yaitu prestasi lulusnya masuk di pergeruan tinggi negeri Dan jumlah yang selalu meningkat Juara lomba siswa Selanjutnya adalah peningkatan jumlah juara lomba Baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional Pada tahun 2022 itu yang juara lomba adalah 18 orang Pada tahun 2023 naik menjadi 20 orang Dan tahun 2024 menjadi 30 orang Berikutnya adalah prestasi dari guru dan tenaga kependidikan Ada 8 orang yang boleh dikatakan berprestasi Selanjutnya prestasi yang terakhir adalah prestasi kepala sekolah Ada dua prestasi yang diraih oleh kepala sekolah Yang pertama adalah membantu atau memfasilitasi karir dari guru dan tenaga kependidikan Kemudian yang prestasi kedua adalah kepala sekolah itu adalah sebagai aktivis Sebagai inisiator, sebagai narasumber di berbagai macam pelatihan dan di banyak sekolah Baik di tingkat kabupaten, provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional Kemudian prestasi-prestasi yang sudah kita raih itu Kita lakukan diseminasi dan publikasi Diseminasi ini tiap tahun kita memanggil orang tua Untuk kita sampaikan prestasi yang sudah kita raih dari tahun ke tahun Nah untuk publikasi itu kita publikasikan di website sekolah Kemudian di media sosial sekolah Dan di koran atau media arus utama Demikian prestasi yang dicapai atau diraih oleh semangatuh kayangan Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!